Sejumlah petugas Satpol PP dengan alat seadanya melakukan pertolongan terhadap pengendara Ojek Online yang mengalami kecelakaan di Jalan Tugu atas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengendara Ojek Online yang belum diketahui identitasnya dievakuasi menggunakan kendaraan dinas Satpol PP untuk dibawa ke rumah sakit Cipto Mangan Kusumo, Jakarta Pusat. Kecelakaan berawal saat pengemudi Ojek Online melaju dari arah Tamrin menuju Sudirman dengan kecepatan tinggi. Saat di lokasi kejadian, pengemudi Ojek Online tidak melihat adanya separator sepeda dan menabraknya. Kencangnya benturan membuat pengemudi Ojek Online mengalami luka-luka. Dia gojek. Gojek? Iya. Nabrak? 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 Nabrak ini apa? Pembatas sepeda ya? Iya. Duk, lukanya gimana Pak? Kakinya patah. Kakinya patah? Iya. Kondisinya menjerit, teriak, merasakan sakit, dan posisinya kakinya selalu mengeluarkan darah yang sangat deras. Mangkanya tidak banyak bicara. Mumpung kondisi korban belum pingsan, kami lakukan tindakan pencegahan agar segera dibawa ke rumah sakit, agar lekas ditangani oleh pihak rumah sakit. Tambahan jalur separator sepeda di lokasi kejadian sangat berbahaya. Hampir setiap hari terjadi keselakaan yang diakibatkan separator sepeda. Diharapkan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pembatas jalur sepeda yang sering menyebabkan keselakaan lalu lintas.